Baiklah, selamat pagi saudara-saudara. Pertemuan yang pertama ini untuk beberapa hal perlu saya sampaikan. Bahwa mata kuliah perbandingan hukum percata ini adalah merupakan mata kuliah yang bertujuan Anda akan harus menguasai pemahaman yang lebih mendalam dalam bidang hukum perdata. Jadi dengan mempelajari cara membanding-bandingkan antara obyek yang satu dengan obyek lain atau antara sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain maka Anda akan menguasai pengalaman-pengalaman yang akan lebih mendalam. Inilah arti penting di dalam memperbandingkan. Kedudukan dari mata kuliah perbandingan hukum perdata ini adalah merupakan mata kuliah wajib Mata kuliah wajib artinya harus Anda ambil bagi mahasiswa yang mengambil PK-1 wajib bagi mahasiswa yang mengambil PK-1 program kekhususan satu itu dalam bidang hukum perdata. Dengan demikian nanti Anda akan melihat lebih luas sejauh mana lingkup dari hukum perdata. Apalagi bahwa hukum perdata ini tidak saja membicarakan orang sebagai subyek hukum tapi juga badan hukum juga merupakan badan-badan usaha yang lain yang akan kita perbandingkan. Sebenarnya untuk mencari perbandingan-perbandingan artinya mencari unsur-unsur yang satu dengan unsur-unsur yang lain bahan dalam negeri sudah cukup sudah demikian banyaknya sudah demikian banyaknya misalnya dalam masalah mewaris dimana sih terdapat perbedaan antara sistem hukum mewaris pada masyarakat patrilinial pada masyarakat matrilinial dan pada masyarakat bilateral ini ada perbedaan perbedaan mencolok pada masyarakat patrilinial bahwa ahli waris ini hanya lah anak yang pria laki-laki tapi sebaliknya pada masyarakat matrilinial misalnya di Minangkabo ini adalah hanya anak perempuan karena pendudukan anak perempuan ini memperkenudukan yang dimuliakan kalau tidak ada perempuan ya habis dunia ini tapi pada masyarakat bilateral masyarakat Jawa misalnya keduduannya baik anak laki maupun anak laki anak perempuan sama-sama penting tetapi mengingat bahwa untuk anak laki ini mempunyai tanggung jawab yang lebih kuas daripada anak perempuan sehingga untuk anak laki sebagai ahli waris akan memperoleh harta peninggalan yang jumlahnya lebih besar daripada anak perempuan kalau anak perempuan ini seperti orang Jawa mengatakan swargo nunut neroko katut jadi yang teman jawab dalam keluarga ini halah anak laki dengan adanya mata gulah ini perlu kita pahami lagi bukan gampang begitu saja beberapa hal yang menjadi kendala memang masih sangat terbatasnya bahan pustaka berbeda dengan mata gulah yang lain bahan pustaka sudah demikian banyaknya tapi para ahli hukum yang menulis perbandingan hukum perdata masih sangat terbatas terlebih-lebih dengan adanya kemajuan teknologi sekarang sekarang sudah masuk kepada 4.0 ada keuntungan ada kerugiannya keuntungannya kita yang kurang menguasai IT kita harus belajar IT harus bisa bagaimana perkembangan teknologi sekarang tapi kendalanya apa kendalanya sering ada hambatan-hambatan misalnya lampu mati listrik mati atau juga terkendalanya teknologi ini beberapa kendala-kendala yang lainnya jadi dengan kemajuan teknologi sekarang tapi banyak keuntungannya daripada kerugian-kerugiannya kita akan dapat melihat bulan dunia sebelah sana bagaimana keadaannya kita tidak usah pergi kemana-mana dalam mata kuliah perbandingan ini terlebih dulu harus Anda pahami apa sih sebenarnya konten dari perbandingan hukum perdata ini diawali dengan kata-kata perbandingan ini pahami ya ini adalah mencari persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan dari dua obyek atau lebih mencari persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan dari dua obyek atau lebih misalnya yang kita perhatikan tentang kedudukan anak angkat bagaimana sih pengaturan mengenai anak angkat di dalam pelbagai sistem hukum kalau dalam hukum islam melarang adanya anak angkat kalau kita perhatikan isi dari surat al-azab ayat 4 dan 5 disana melarang adanya pengangkatan anak artinya anak orang lain ini diangkat seolah-olah sebagai anak andung dalam hukum islam dalam hukum perdata bidang hukum perdata ini yang konsentrasinya adalah bersumberkan pada bergeleg medsbook BW atau kitab undang-undang hukum perdata di dalam BW yang terdiri dari 1993 pasal tidak ada satu pasal pun yang mengatur kedudukan anak angkat tidak ada satu pasal pun yang mengatur kedudukan anak angkat dengan kata lain bahwa anak angkat ini tidak dikenal dalam bur gluck medsbook oleh karena itu kalau kita lihat dalam sejarahnya khususnya kadana adanya pengaruh diberakukannya pasal 163 indisi start regeling atau IS dimana ada tiga penggolongan penduduk di Indonesia golongan Eropa timur asing dimana timur asing ini pada tahun 1917 dibedakan menjadi timur asing Tionghoa dan timur asing selain Tionghoa timur asing selain Tionghoa ini meliputi India Pakistan dan Arab dan golongan ketiga adalah golongan bumi putra lah bagaimana perkembangannya bagi golongan timur asing Tionghoa kedudukannya itu dipersamakan dengan golongan Eropa sehingga ketentuan-ketentuan di dalam BW secara keseluruhan diberlakukan bagi golongan timur asing Tionghoa tetapi terdapat perbedaan di dalam sistem hukum yang Janu Tionghoa dan Eropa bahwa karena dalam BW tidak mengenal adanya adopsi tapi dalam masyarakat Tionghoa mengenal adanya adopsi sehingga dalam hukum perkawinannya berlaku seluruh ketentuan-ketentuan dalam BW bagi Tionghoa dengan penyimpangan-penyimpangan pada bagian 2 dan 3 titel 4 buku 1 BW dan situ diatur di sebagaimana pada Start Blat 1917 nomor 129 yaitu tentang adopsi jadi sekali lagi golongan timur asing Tionghoa ini kedudukannya dipersamakan dengan golongan Eropa tapi terdapat penyimpangan-penyimpangan pada bagian 2 dan 3 titel 4 buku 1 BW dan berlakuah diangkat Start Blat 1917 nomor 129 tentang adopsi jadi jadi pengangkatan anak ini adalah diberapkan bagi golongan timur asing Tionghoa juga di Lam Start 19 1917 nomor 130 yaitu tentang pencatatan sipil nilai dengan adanya penundukan diri sehingga bagi golongan bumi putra maupun timur asing selain Tionghoa dapat menundukan diri terhadap hukum Barat inilah memperbandingkan mencari unsur-unsur yang sama dan unsur-unsur yang berbeda itu tadi adalah contoh memperbandingkan mengenai lembaga hukumnya sekarang contoh lain misalnya mengenai sistem hukumnya karena salah satu objek dari perbandingan hukum perdata itu bagaimana sistem hukum sipil Eropa Kontinental dengan sistem hukum common law atau juga bagaimana perbedaan antara hukum perdata dengan hukum publik itu nanti juga akan terbuka perbedaan perbedaannya inilah tujuan perbandingan karena masa kuliah perbandingan ini tidak akan terpas dengan pertama sejarah hukum kedua filsafat hukum dan yang ketiga sosiologi hukum oleh karena itu dengan memperbandingan misalnya antara hukum privat dengan hukum publik yang anda pasti sudah tahu ya karena pada semester satu pada PIH ini juga telah adanya penggulungan penggulungan hukum atau lapangan lapangan hukum pada semester dua pada mata kuliah pengantar hukum Indonesia di dalamnya juga akan ditemukan perbedaan antara hukum privat dan hukum publik sehingga perbedaan privat dan publik ini juga ditemukan lagi ketemu lagi pada mata kuliah perbandingan hukum perdata supaya anda ingat sini saya ulas sekilas saja perbedaan antara perbandingan hukum privat dengan hukum publik yang pertama dilihat dari segi asasnya terdilihat dari segi asasnya asas dalam hukum privat ada hukum yang mengatur hubungan antar individu atau antar pribadi hukum yang mengatur antar pribadi misalnya dalam hukum perjanjian jual beli sewa menyewa kuasa perdamaian dan lain lainnya sedangkan asas dalam bidang hukum publik hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan masyarakat atau antara penguasa dengan yang dipuasainya oleh karanya harus dipahami mana yang termahal dalam hukum publik misalnya hukum pidana hukum tata negara hukum administrasi negara hukum pajak itulah merupakan contoh contoh dalam bidang hukum publik pertama tadi dilihat dari segi asasnya kita sedang mencari perbedaan perbedaan yang kedua dilihat dari aspek kepentingan yang dilindungi kalau dalam bidang hukum privat yang dilindungi ada kepentingan pribadi artinya apa disini kalau ternyata seseorang dirugikan oleh perbuatan orang lain pribadi lain sangat tergantung pihak yang dirugikan sangat tergantung pada pihak yang dirugikan disini tidak boleh intervensi dari negara jadi misalnya dalam masalah pinjam meminjam ternyata si debitur tidak mampu membayar kewajibannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan negara tidak boleh intervensi karena ini adalah ranah privat ini adalah kepentingan pribadi sangat tergantung kepada pihak yang dirugikan berbeda berbeda dalam bidang hukum publik kepentingan yang dilindungi adalah kepentingan umum sehingga misalnya sang penceramah agama Alijaber sedang ceramah kemudian ditusuk maka Pak penceramah ini Pak Jabar ini apakah dia akan melapor tidak melapor tapi adalah kewajiban negara untuk melakukan penyidikan menangkap siapa pelakunya memeriksanya apakah dia karena sakit jiwa atau karena pura-pura sakit jiwa yang terdibuktikan oleh ahli jiwa pesekater yang selanjutnya akan diusut oleh negara karena di sini yang dilindungi adalah kepentingan umum jadi yang dirugian ini terpas dari melapor atau tidak melapor negara wajib melakukan penyidikan perbedaan yang ketiga dirak dari segi sifatnya ingat ya dalam PIH pengantar ilmu hukum ini adalah bapak yang dipelajari dalam PIH ini adalah mengenai asas-asas dan pengertian-pengertian hukum yang sifatnya universal maka kalau dilihat dari aspek sifatnya maka kalau hukum privat ini sifatnya mengatur dan bidang hukum privat sifatnya mengatur artinya dari para pihak ini mengatur mengenai sangsi-sangsinya bagaimana kalau dibitur tidak menepati janjinya atau dalam suatu pemborongan suatu pekerjaan ternyata pemborong tidak menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan waktu yang ditentukan maka disini dari kedua pihak-pihak ini menyetujui mengenai atau membuat kesepakatan sangsi-sangsi yang akan diperlakukan kalau terjadi pelanggaran ya paling-paling tuntutannya berupa tuntutan ganti kerugian atau alih dari suatu pertanggungjawaban berbeda dengan sifat dalam bidang hukum publik mempunyai sifat memaksa mempunyai sifat memaksa karena mempunyai sifat memaksa maka seseorang yang melakukan pelanggaran suka atau tidak suka senang atau tidak senang wajib melakukannya misalnya kaitannya dengan hukum pajak kalau ternyata si subyek pajak ini merasa berkeberatan harus dibayar nanti mengajukan permohonan pembera keberatan jadi sifatnya adalah memaksa tapi harus kita ingat seperti juga dikatakan oleh Prof. Sunaryati Hartono bahwa antara hukum privat dan hukum publik ini hanya dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan hanya dapat dibedakan dimana perbedaannya ini yang kita bahas anak tidak mungkin dapat dipisahkan karena bisa saja suatu peristiwa perdata bisa juga nanti masuk kepada aspek pidana misalnya dengan adanya tagian-tagian CDB itu memberikan pembayaran berupa cek dengan terlalu diterima cek ternyata cek tersebut kosong sebenarnya enggak bisa cek itu kosong karena cek itu penggantian uang kontan kok dicairkan ke bank disebutkan dana tidak cukup datang lagi kembali kepada CDB itu Bapak tidak dapat dicairkan kita biasanya orang pemaaf apalagi dalam ranah bisnis maaf ini kepakai karena kebutuhan mendesak ini saya ganti cek yang kedua sobek buatkan cek yang kedua silahkan lagi dicairkan lagi ternyata tidak juga berhasil datang lagi ke depitor mengatakan depitor minta maaf lagi dan ini sudah berkali kali paling tidak tiga kali ternyata cek ini tidak dapat dicairkan maka tidak saja dalam ranah privat hal ini dapat ditarik ke ranah publik yaitu hukum pidana sebagai tindak pidana penipuan ini pengetahuan dari hanya dapat dibedakan tapi tidak mungkin dapat dipisahkan perbedaan keempat antara hukum privat dan hukum publik ini dilihat dari aspek kedudukan para pihak dalam hukum privat kedudukan dari para pihak itu setara seimbang karena kedudukannya setara sehingga dimungkinkan adanya bargaining bargaining mereka posisi yang sama ada bargaining position misalnya dalam masalah jual-beli bagaimana wajiban penjual apakah wajiban pembeli dan bagaimana penyelesaian kapan penyerahannya penjual dan pembeli apakah penyerahannya diantar atau diambilnya di tempat itu sangat tergantung kepada mereka berbeda dan dalam bidang hukum publik kedudukan dari para pihak ini tidak setara terdapat kedudukan salah satu pihak yang lebih tinggi misalnya antara negara dengan masyarakat dengan adanya wajib pajak disini bahkan masyarakat anggota masyarakat ya gak pernah diajak dialog mengenai berapa sih besarnya tagian pajak tau-tau keluar surat tagian pajak dan harus dibayar dan kapan paling lambat misalnya pada tiap bulan September tahun berjalan inilah kedudukannya berbeda sehingga memperbandingkan membedakan ini akan terdapat adanya perbedaan-perbedaan maupun juga persamaan-persamaan perbedaan perbedaan yang lain antara hukum privat dan hukum publik kalau dilihat dari segi sanksinya seperti sas singgung di depan sanksi dalam hukum privat yang paling hanya berupa tuntutan ganti kerugian atau pembatalan dari suatu perjanjian enggak ada tuntutan ini sanksinya berupa hukuman mati enggak ada dalam perjanjian ini ancaman hukumannya hukuman mati tapi kalau dalam bidang publik misalnya kita perhatikan pada pasal 10 KUHP Wetsbuk Van Straff Pada pasal 10 KUHP itu menentukan mengenai apa sih jenis hukumannya yang meliputi adanya hukuman pokok dan hukuman tambahan hukuman pokok ada hukuman mati penjara kurungan dan denda dan hukuman tambahan berupa pencabutan pencabutan hak atau penyitaan suatu benda tersebut dan pengumuman putusan hak inilah dengan melakukan perbandingan maka kita akan menemukan adanya pelbagai perbedaan perbedaan di yang dimaksud dengan apa sih perbandingan perbandingan hukum beratas hukum sampai sekarang tidak ada keseragaman dari para sarjana di dalam mendefinisikan hukum tidak ada keseragaman dari para sarjana di dalam mendefinisikan hukum definisi hukum definisinya adalah sangat penting sangat penting dikarenakan sejauh mana batasan batasan pengertian dari obyek tertentu sehingga pembicaraan tidak meluas tidak fokus inilah arti pentingnya suatu definisi karena tidak ada definisi hukum bagaimana dan kapan akan terjadi persamaan dari para ahli di dalam membuat definisi hukum menurut perkirian saya adalah sangat amat sulit sangat amat sulit untuk diciptakan definisi hukum yang seragam sampai sekarang juga belum ditemukan tidak ada definisi hukum yang seragam kenapa tidak ada definisi hukum yang seragam karena hukum itu dapat dilihat dari pelbagai segi dan aspeknya dapat dilihat dari pelbagai segi dan aspeknya misalnya definisi hukum kalau dilihat dari segi sistem hukum itulah serangkaian peraturan-peraturan definisi hukum dilihat dari segi isinya isinya disana ada berupa larangan-larangan atau pajiban-kepajiban atau juga perintah-perintah dilihat dari segi tujuannya tujuan hukum bermacam-macam hukum sebagai suatu kontrol hukum sebagai pengendalian sosial hukum untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur itu baru dilihat dari segi seginya pelbagai segi aspeknya hukum dapat dilihat dari segi hukum perdata hukum pidana hukum tata negara administrasi negara hukum agraria dan sebagainya karena itulah karena hukum dapat dilihat dari segi aspek maupun juga dilihat dari pelbagai halnya di pelbagai segi maka adalah sulit untuk dicapai definisi hukum yang seragam namun secara ilmu hukum bukan hal yang mustahil dapat dicapai tapi entah gak tahu kapan akibatnya apa karena di dalam mendefinisikan hukum adat tidak sama sehingga definisi hukum perdata juga tidak ada kesamakan misalnya salah satu contoh saja cukup kenal misalnya apa sih definisi hukum perdata menurut Pak Wiriono Projo di Koro beliau adalah mantan Hakim Agung beberapa pengalamannya yang dituangkan dalam buku-buku beliau cukup luas dan sangat mendasar beliau mengatakan bahwa yang disebut dengan hukum perdata adalah sekelompok norma hukum sekelompok norma hukum yang mengatur kepentingan pribadi sebagai anggota masyarakat sekelompok norma hukum yang mengatur kepentingan pribadi sebagai anggota masyarakat dalam hubungannya dengan anggota masyarakat yang lainnya dalam hubungannya Dengan anggota masyarakat lainnya Baik dalam hubungan kekeluargaan Maupun di dalam pergaulan masyarakat Berbeda misalnya dengan pendapat dari Profesor Sri Sudewi Mas Kunsovan Hukum perata adalah hukum yang mengatur kepentingan seseorang sebagai anggota masyarakat Dalam hubungannya dengan anggota masyarakat lainnya Sebilas memang kita lihat terdapat perbedaan dan redaksinya Tapi sebenarnya isinya sama Dan hukum perdata ini sebenarnya yang diatur adalah hubungan antar pribadi Seja saya sebutkan di depan Dilihat dari segi asasnya Bahwa hukum perdata ini Hukum yang mengatur hubungan antar pribadi atau antar individu Perbandingan hukum perdata Perbandingan anda sudah tahu Hukum perdata sudah tahu Dengan diberikan sebenarnya apa perbandingan hukum perdata ini Matakula ini terdapat pelbagai perbedaan dari para ahli hukum Misalnya Misalnya Prof. Sunaryati Hartono mengatakan Bahwa perbandingan perbandingan hukum perdata ini Bukan cabang dari ilmu hukum Bukan cabang dari ilmu hukum Tapi bahwa matakula perbandingan hukum perdata ini adalah Merupakan metode penyelidikan Sebagai metode penilikan Dan bukan merupakan cabang ilmu hukum Kenapa? Di dalam metode penyelidikan ini nanti sebenarnya adalah Mencari unsur-unsur yang sama Dan unsur-unsur yang berbeda Berbeda dengan pendapat dari Levi Ullman Levi Ullman mengatakan bahwa Perbandingan hukum perdata ini adalah merupakan cabang dari ilmu pengetahuan Yang obyeknya mengusahakan pendekatan antara lembaga hukum dari pelbagai sistem hukum Berbeda ya Prof. Sunaryati mengatakan ini bukan sebagai cabang ilmu pengetahuan Tapi merupakan metode Ya masalah perbedaan-perbedaan tidak masalah kita udah tahu ya Apa pengertian dari perbandingan hukum perdata ini Sangat mendasar sekali Apakah Mata kuliah perbandingan hukum perdata ini Merupakan Ilmu hukum atau bukan ilmu hukum Sehingga Sehingga didasarkan dari urian tersebut diatas Dapat disimpulkan Bahwa Mata kuliah perbandingan hukum perdata ini Bukan ilmu hukum Sebagai hukum agraria Hukum pidana Haten dan sebagainya Tapi bahwa Perbandingan hukum perdata ini merupakan Saya setuju dengan pendapat Prof. Sunaryati Merupakan metode penyelidikan Karena apa Di dalam perbandingan hukum perdata Ini sebenarnya adalah kegiatan Untuk mencari unsur-unsur yang sama Mencari unsur-unsur yang berbeda Dari dua obyek atau lebih Padahal Ciri Bahwa Hal tersebut Sebagai ilmu hukum Ciri ilmu hukum Pertama ada Merupakan hasil pikiran manusia Sudah Karena hasil pikiran manusia Sudah Peran tentu hal ini Harus mempunyai sifat Originalitas Ciri yang kedua Ciri yang kedua Yaitu tidak dirasakan pada naluri Seperti disebutkan oleh Prof. Suriyono Sukanto Juga mengatakan demikian Tidak dijelaskan pada suatu naluri Naluri apa? Naluri adalah suatu perilaku Yang ajeg Turun Temurun Dari suatu generasi Ke generasi selanjutnya Dalam hal ini Sebagai ilmu hukum Harus mempunyai obyek Harus mempunyai obyek Kajian Ini yang tidak dimiliki Oleh perbandingan hukum perdata Obyeknya apa? Dalam perbandingan hukum perdata Mencari unsur sama Dan unsur-unsur yang berbeda Unsur-unsur tersebut Sudah dibahas Pada mata kuliah-mata kuliah lain Sebelumnya Misalnya Mencari Persamaan dan perbedaan Subyek hukum Subyek hukum Meliputi Orang Dan badan hukum Maka disini Mengenai orang Telah Kita peroleh Mata kuliah itu pada hukum perdata 1 Dibikin juga Badan hukum Mulai dari PHI Dan pada hukum perdata 1 Kalau sudah dibahas pada mata kuliah-mata kuliah sebelumnya Apa obyeknya? Obyeknya hanya mencari unsur yang sama Dan unsur yang berbeda Ini tidak dimiliki Padahal ciri sebagai ilmu hukum Ciri yang keempat itu Telah disusun secara lengkap dan sistematis Oleh Hukum perdata Perbandingan hukum perdata Dalam kebustan Sering telah disusun secara lengkap dan sistematis Dan ciri kelima Sebagai Ilmu Ini Adalah Harus telah diuji Kebenarannya Telah diuji kebenarannya Sehingga yang tadinya Merupakan suatu Gagasan-gagasan Suatu Ide Kemudian Disusun secara lengkap Ide-ide Gagasan Tersebut Dan telah diuji Kebenarannya Kalau dapat dipertahankan Telah diuji kebenarannya Maka yang tadinya Berupa gagasan Menjadi Teori Ini dimiliki oleh ilmu pengetahuan Tapi perbandingan hukum Tidak Dalam perbandingan hukum perdata Semata-mata Hanya mencari Persamaan-persamaan Perbedaan-perbedaan Sebab-sebab Adanya persamaan-persamaan Maupun juga Sebab-sebab Adanya perbedaan-perbedaan Yang selanjutnya Apakah metode perbandingan ini Dapat dipakai Dalam Disiplin Ilmu yang lain Dapat Sehingga Seperti Anda ketahui Di dalam fakultas kita itu Ada Mata kuliah Perbandingan hukum pidana Perbandingan hukum tata negara Perbandingan dan hukum bisnis Dan sebagainya Termasuk Termasuk Inilah Perbandingan Hukum Perdata Jadi Tidak Saja Metode Perbandingan ini Diterapkan Dalam bidang hukum perdata Saja Tetapi juga Dapat Diterapkan Dalam bidang Ilmu Yang lain Dan Perusaha sampaikan Karena Mata kuliah Ini Adalah Merupakan mata kuliah Yang sangat penting Sehingga Anda Sewajibkan Untuk Memiliki Dan Membaca Buku wajib Yang pertama Buku judulnya Perbandingan hukum perdata Yang ditulis oleh Prof. Subakti Perbandingan hukum perdata Yang ditulis oleh Prof. Subakti Yang kedua Buku yang kedua Kapitas selekta Perbandingan hukum Kapitas selekta Perbandingan hukum Ini ditulis oleh Prof. Sunaryati Hartono Yang ketiga PIH dan PHI Yang ditulis oleh Elie van Apeldorn Itu pada Bagian belakang Ini kita dapat Adanya Temuan-temuan Perbedaan-perbedaan Di sana Dan supaya Kita juga Mempunyai pandangan Yang Bawasan Luar Maka Buku wajib Yang keempat Yaitu Komparatif Law Komparatif Law Yang ditulis oleh David Cleveline Dan Juga Dala Lebih bagus Kalau juga Membaca buku yang ditulis oleh Prof. Dari Profesor kita Yubu Erna Wijayati Beliau dalam bukunya Yang judulnya Hukum di pelbagai negara Itulah Yang saya sampaikan Tapi Tidak Tertutup Anda Membaca Buku-buku lainnya Dalam khas sanah hukum Sehingga Nanti akan Ditemukan Bahwa Antara buku yang satu Dan buku yang lain Bisa Bisa Saling Melengkapi Juga Bahkan Saling Bertentangan Oke Untuk Tetap buka Pertama ini Sampai disini Kita lanjutkan Mengenai materi yang akan datang Sesuai dengan Sub kita Terima kasih Selamat menikmati